Sebelum judah, simak dulu kabar mengenai festival pelatihan vokasi dari presenter AI kami, Andini. Halo, saya Andini, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan pelatihan vokasi yang diisi oleh rangkaian kegiatan terkait dengan pelatihan vokasi seperti job fair, pameran pelatihan vokasi, dan layanan ketanaga kerjaan. Pelatihan vokasi dan produktivitas dikemas marak di seluruh Indonesia dengan puncak acara yang digelar dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 di Hall A Jakarta International Expo. Dalam rangka untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk Indonesia maju, Kementerian Ketenaga Kerjaan RI melalui Direkturat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas kembali menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi Vol. 2 tahun 2023 yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Ketenaga Kerjaan. Saya mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenaga Kerjaan menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi tahun ini. Kegiatan ini dapat menjadi langkah efektif untuk memfasilitasi pemangku kepentingan termasuk para pencari kerja dan pemberi kerja untuk melakukan bisnis proses perekrutan tenaga kerja. Saya berharap seluruh upaya untuk merevitalisasi pelatihan vokasi bisa berdampak luas serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan terkait. Pada event kali ini, Kementerian Ketenaga Kerjaan menghadirkan 10.000 lowangan pekerjaan dan 1.000 sertifikasi gratis di Festival Pelatihan Vokasi. Tujuan dikelarnya Festival Pelatihan Vokasi adalah memberikan informasi tentang pentingnya pelatihan vokasi, kemudian kami memfasilitasi para pemangku kepentingan mulai dari pencari kerja, pemberi kerja, dan stakeholder ketenaga kerjaannya dalam sebuah bisnis proses pelatihan vokasi. Ya, hampir semua sektor ada. Dan itulah cara kami mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja. Dengan adanya pasar kerja yang kami sediakan, kami bisa memastikan bahwa keterampilan yang dilakukan melalui pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini fungsi dari ketersediaan pasar kerja di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Tahu pasar kerjanya, kami menyiapkan pelatihannya baik di balai pelatihan vokasinya pemerintah maupun di BLK, pemerintah daerah maupun BLK swasta atau LPK. Dengan adanya kegiatan kali ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman SDM Indonesia terhadap program pelatihan vokasi, serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Dengan tema Indonesia Maju Terus Melaju, pelatihan vokasi ini berparan penting dalam pengembangan SDM Indonesia yang merunjuk pada Amanapere Pres 68 tahun 2022 tentang tugas Kementerian Ketenaga Kerjaan sebagai leading sector pelatihan vokasi dari seluruh instansi, baik swasta maupun pemerintah.